Keluaran pasal 27 Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu, waktu mesbah itu diangkut Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Demikianlah harus dibuat mesbah itu Mengenai pelataran Haruslah engkau membuat pelataran kema suci, untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi-sisi yang satu itu Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 Dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak Demikian juga pada sebelah utara Pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 Dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda Kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal penangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta Dari lenan halus yang dipintal penangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga Ada pun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kema suci Dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga Mengenai minyak untuk lampu Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di harapan Tuhan Itulah suatu ketetepan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun Keluaran pasal ke-28 Judul berikut mengenai pakaian imam Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya Datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku Harun dan anak-anak Harun Yaini Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli Yang telah kupenuhi dengan roh keahlian Membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia Supaya dipegangnya jabatan imam bagiku Inilah pakaian yang harus dibuat mereka Tutup dada, baju efot, gamis, kemeja yang ada rakinya, serban, dan ikat pinggang Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu Dan bagi anak-anaknya Supaya ia memegang jabatan imam bagiku Untuk itu haruslah mereka mengambil emas Kain umu tuat, dan kain umu muda Kain kirmisi, dan lenang halus Baju efot itu harus dibuat mereka dari emas Kain umu tuat, dan kain umu muda Kain kirmisi, dan lenang halus yang dipintal benangnya Buatan seorang ahli Haruslah ada pada baju efot itu Dua tutup bahu Yang disambung kepadanya Pada kedua ujungnya lah Harus baju efot itu disambung Sabuk pengikar Yang ada pada baju efot itu Haruslah sama buatannya Dan seiras dengan baju efot itu Yakni dari emas Kain umu tua Kain umu muda Kain kirmisi, dan lenang halus Yang dipintal benangnya Haruslah kau ambil dua permata Kristopras Dan memukirkan nama para anak Israel Pada permata itu Enam dari nama mereka itu Pada permata yang pertama Dan keenam nama lagi Pada permata yang kedua Menurut urutan kelahirannya Seperti buatan seorang pengasah permata Diukirkan seperti meterai Demikianlah harus kau ukirkan Pada kedua permata itu Nama para anak Israel Dililik dengan ikat emas Harus kau buat permata itu Kemudian Haruslah kau taruh Kedua permata itu Pada kedua tutup bahu Baju efot Sebagai permata peringatan Untuk mengingat orang Israel Maka kehadapan Tuhan Haruslah Harun Membawa nama mereka Di atas kedua tutup bahunya Menjadi tanda peringatan Haruslah kau buat ikat emas Dan dua untai dari emas murni Sebagai utas Haruslah kau buat itu Yang buatannya sebagai tali berjalin Dan haruslah kau pasang Untai berjalin itu pada ikat itu Haruslah engkau membuat tutup dada Pernyataan keputusan Buatan seorang ahli Buatannya sama dengan baju Eva Demikianlah harus engkau membuatnya Yakni dari emas Kain umu tua Kain umu muda Kain kirmisi Dan lenan halus Yang dipintal benangnya Haruslah engkau membuatnya Haruslah itu empat persegi Lipat dua Sejengkal panjangnya Dan sejengkal lebarnya Haruslah kau tata itu Dengan permata tatahan Empat jajar permata Permata yaspis merah Krisolib Malakit Itulah jajar yang pertama Jajar yang kedua Permata batu darah Lasurib Yasbis hijau Jajar yang ketiga Permata ambar Akik Kecubung Jajar yang keempat Permata virus Krisopras Dan mevrik Dengan perikatkan emas Demikianlah permata-permata itu Dalam tatahannya Sesuai dengan nama para anak Israel Permata itu Haruslah dua belas Banyaknya Dan pada tiap-tiap permata Haruslah ada Diukirkan seperti meterai Nama salah satu suku Dari yang dua belas itu Juga Haruslah kau buat Untuk tutup dada itu Puntai berpiling Yang buatannya sebagai tali berjalin Dari emas Juga haruslah kau buat Untuk tutup dada itu Dua gelang emas Dan kedua gelang itu Haruslah kau pasang Pada kedua ujung Tutup dada Haruslah kedua untai emas Yang berjalin itu Kau pasang pada kedua gelang itu Pada ujung tutup dada Kedua ujung lain Dari kedua untai Berjalin itu Haruslah kau pasang Pada kedua ikat emas itu Demikianlah kau pasang Pada tutup Bahu baju Eva Di sebelah depannya Haruslah kau membuat Dua gelang emas Dan mengubuhnya Pada kedua ujung Tutup dada itu Pada pinggirnya Yang sebelah dalam Yang berhadapan dengan Baju Eva Juga Haruslah kau membuat Dua gelang emas Dan memasangnya Pada kedua tutup bahu Baju Eva Di sebelah bawah Pada bagian depan Dekat Ketempat Persambungannya Di sebelah atas Sabu Baju Eva Kemudian Haruslah tutup dada itu Dengan gelangnya Diikatkan kepada Gelang baju Eva Dengan memakai Tali umu tua Sehingga Tetap di atas Sabu baju Eva Dan tutup dada itu Tidak dapat bergeser Dari baju Eva Demikianlah Di atas jantungnya Harus dibawa Harun Nama para anak Israel Pada tutup dada Pernyataan keputusan itu Apabila ia masuk Kedalam tempat kudus Supaya menjadi Tanda Peringatan Yang tetap Di hadapan Tuhan Dan di dalam Putup dada Pernyataan keputusan itu Haruslah kau Taruh urim Dan tuming Haruslah itu Di atas jantung Harun Apabila ia masuk Menghadap Tuhan Dan Harun Harus tetap Membawa keputusan Bagi orang Israel Di atas jantungnya Di hadapan Tuhan Haruslah kau Buat gamis Baju Eva Dari kain Ungu tua Seluruhnya Lehernya Haruslah di tengah-tengahnya Lehernya itu harus Membuat pinggir Sekelilingnya Buatan Tukang tenung Seperti leher Baju zirat Haruslah Lehernya itu Supaya Jangan Boyang Pada ujung gamis itu Dan bunyinya Dan bunyinya harus kau Dengarkan Apabila ia masuk Kedalam tempat kudus Di hadapan Tuhan Dan apabila ia keluar pulak Supaya ia Jangan mati Juga Haruslah Engkau membuat Patam Dari emas Murni Dan pada patam itu Kau Uptirkanlah Diukirkan Seperti metera Kudus Bagi Tuhan Haruslah Patam itu Engkau beri Bertali Umutua Dan haruslah itu Dilekatkan pada serban Di sebelah depan Serban itu Patam itu Haruslah Ada pada Dahi Harun Dan Harun Harus menanggung Akibat kesalahan Terhadap segala Yang dikuduskan Oleh orang Israel Yakni Terhadap segala Persembahan Kudusnya Maka Haruslah patam itu Tetap Ada pada Dahinya Sehingga Tuhan Berkenan Pekan mereka Haruslah Engkau menenun Kemeja Dengan Ada raginya Dari lenan halus Dan membuat serban Dari lenan halus Dan haruslah Kau buat ikat pinggang Dari tenunan Yang berwarna-warna Juga Bagi anak-anak Harun Haruslah Kau buat Kemeja-kemeja Dan haruslah Kau buat Ikat-ikat pinggang Bagi mereka Dan Destar-destar Haruslah Kau buat Bagi mereka Untuk menjadi Perhiasan Kemuliaan Maka Semuanya itu Haruslah Kau kenakan Kepada Abang Harun Bersama-sama Dengan Anak-anaknya Kemudian Engkau harus Mengurapi Mentahbiskan Dan menguduskan Mereka Sehingga Mereka dapat Memegang Jabatan Imam Bagiku Buatlah Celana-celana Lenan Bagi mereka Untuk Menutupi Daging Auratnya Celana itu Haruslah Dari pinggang Sampai Paha panjangnya Harun Dan anak-anaknya Haruslah Memakainya Apabila Mereka Masuk Kedalam Kemah Pertemuan Atau Apabila Mereka Datang Kemesbah Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Di tempat Kudus Supaya Mereka Jangan Membawa Kesalahan Kepada Dirinya Lalu Mati Itulah Suatu Ketetapan Untuk Selama-lamanya Baginya Dan Bagi Keturunannya Terima kasih